Selama masa reformasi yang kalau di jumlah itu jumlahnya 244 tahun sampai sekarang Disini nih ada teman-teman saya, teman sekolah, ada Amron, ada Suanti, ada siapa lagi itu Itu teman saya, gerakan saya di bidang hukum Oleh sebab itu saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang penegakan hukum Hanya karena menjadi wapres 5 tahun Terima kasih ya, kamu namanya siapa tadi? Mega Mega, terima kasih Yang lain, silahkan nabrak Bang Bemol, Bang Bemol katanya mau nabrak duluan Bang Bemol Sabar Saya nanti aja Oke, saya izin ya Sabar kita lihat dulu Mama sini mungkin ya Oke Silahkan mas Maju ke depan mas Maju ke depan mas Yang sebagian boleh duduk teman-teman yang gak mau bertanya ya Yang nanti pas sesinya nanya boleh angkat tangan biar kelihatan semuanya Oke Tabrak yang keras Sebentar, tabrak yang keras ya Bagi yang tabrakannya paling keras nanti akan dapat baju ini Ayo tabrak yang keras siapa aja tabrak Silahkan Silahkan Bang, tabrak paling keras Bang Baik Selamat malam Prof Terima kasih buat kesempatan saya Nama saya Tahan Banorea Tahan Banorea Tahan Banorea Oke, Tahan Saya ASN di Kementerian Perdagangan Prof Oh, ASN Mohon maaf Saya jauh-jauh mengusahakan untuk bisa ketemu Prof malam ini Jadi, saya itu Dari mana? Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta Saya dinyatakan koruptor Merugikan negara 1,7 triliun Dan saya merugikan negara Merugikan, katanya merugikan perekonomian negara 22 triliun Prof Jadi, dalam persidangan semuanya menyatakan bahwa 148 saksi dihadirkan Satupun tidak ada menyatakan ada peran saya Akhirnya saya diputus bebas di pengadilan Tipikor Tanggal 27 Maret 2023 Saya ditahan Prof Mulai dari penyidikan Sampai selesainya persidangan Saya ditahan selama hampir 10 bulan Saya dinyatakan membuat draft surat Dan atas tindakan saya membuat draft surat Saya mendapatkan imbalan Katanya 50 juta Prof Sementara surat tersebut Tidak pernah saya buat Saksi telah dihadirkan Dia mengakui dia yang membuat surat Yang memparaf surat juga mengakui dia yang memparaf Tapi yang menandatangkan surat Tidak pernah dihadirkan dalam persidangan Saya satu-satunya ASN yang dijadikan tersangka Prof Alhamdulillah saya dinyatakan bebas Bebas pada tanggal 27 Maret Betul Saya inkrah Belum inkrah Prof Jaksanya tidak inkrah Mengajukan kasasi Di kasasi Saya dinyatakan bersalah Dan saya dihukum maksimal sesuai dengan tuntutan Jaksa 8 tahun Tanpa ada pertimbangan apapun dari Majelis Hakim Hanya mengkopi isi dari Tuntutan Jaksa Demikian Prof Ya Baik Baik Materi yang persis Tentu saya tidak bisa saya komentari sekarang Ya materi yang persis tidak bisa Kan hati saya Untuk mengatakan ini benar Anda benar atau salah Jaksa atau Mahkamah Agung salah Itu Itu Memang Harus membaca Kasusnya Karena itu juga Tergantung pada kepentingannya Tetapi ingin saya katakan Kasus rekayasa Yang seperti itu Sebagai laporan Banyak muncul Ada yang bebas Di pengadilan Negeri Naik di pengadilan tinggi Bebas di Mahkamah Agung Ada yang dihukum di pengadilan negeri Tiba-tiba bebas Di Mahkamah Agung Nah ini semua Sering menjadi bagian dari permainan Meskipun tidak semuanya Oleh sebab itu Kasus ini akan menjadi Perhatian saya Ya Untuk nanti saya Selajari Bagus Mas Tahan Supaya bertahan dulu Oke terima kasih Oke makasih ya Mas Tahan Itu apa Berkas Oke siap Terima kasih Terima kasih